Sebelum pemeriksaan dimulai, Ketua KPK Firly Bahuri sempat berfoto bersama Gubernur Papua Lukas NMB. Firly tampak mengenakan pakaian berwarna putih dan jaket hitam. Ia menunjukkan senyuman ke arah kamera sambil berjabat tangan dengan Lukas NMB. Namun sebaliknya, Lukas NMB justru memasang ekspresi wajah yang datar. Dalam foto yang banyak beredar di media sosial, Lukas NMB tampak sedang duduk di sebuah kursi. Kemudian di depannya terdapat sejumlah makanan dan dua lilin yang menyala. Sebelum pemeriksaan KPK di kediaman Gubernur Papua, Lukas disebut sudah membuka pintu lebar kepada penyidik sejak pekan lalu. Pengacara Lukas Alusius Renwarin mengatakan pemeriksaan kasus akan diutamakan. Namun jika kesehatan Lukas mendadak terganggu, pemeriksaan harus dihentikan sementara. Baik saudara, seperti yang Anda saksikan pada layar, ini adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Seperti yang terlihat, Lukas NMB tampak mengenakan kaos berwarna biru, kemudian duduk di sebuah kursi dengan sebuah bantal yang berada di kursi tersebut. Kemudian tampak juga tim dokter yang dibawa oleh KPK. Ada empat dokter yang terlihat pada layar, lalu ada beberapa masyarakat Papua yang ada di sana, serta satu orang yang mengenakan pakaian batik, begitu yang berada di samping Lukas NMB. Seperti diketahui, pemeriksaan telah dilakukan oleh KPK kemarin, Kamis 3 November 2022, pukul 1 di kediaman Lukas NMB di Papua. Seperti diketahui, saudara, Lukas NMB telah mangkir sebanyak dua kali dari panggilan KPK. Lukas NMB dipanggil oleh KPK yang pertama kali sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah, dan yang kedua dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Anak dan istri Lukas NMB juga sempat dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah, namun juga tak menghadiri atau tak memenuhi panggilan KPK tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!